Oke lor, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Kita di belakang kita ada gor olahraga Kita akan lihat gor tersebut lor Gor ini baru sudah direhab dan bagus lor Aku pada kesempatan ini bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Beliau adalah Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Yusuf Sedangkan aku sendiri adalah staf di Disporapar Yaitu selaku sekretaris dinas Kami meninjau ini pada hari ini Kami memastikan ini sudah siap untuk dipakai dan diserah terimakan Oke lor, kita akan tinjau dan kita lihat-lihat ke bagian dalam Samping dan luarnya Selamat menyaksikan lor Jadi kalau kita masuk ke gedung olahraga Pakal Nebala ini Tidak ada ventilasi dan memang itu standar ya Ini peralatan-peralatan yang saat ini baru ada Disitu ada tribun penonton ya Disini kita lihat ada toiletnya Ini ruangan ini masih dipakai Itu ruang sholat ya Nah ini Ruang toilet Yang masih dikunci Ini juga Itu tempat Kita cojok duduk Ini ada juga ruang disini kosong Ada instalasi Listrik disana teman-teman Kita matikan dulu Kita matikan juga dulu Ini kita matikan dulu Ini juga kalau tidak terpakai Kita matikan dulu Oh disini juga ada lampu Sampai jumpa Sampai jumpa Wow Wow Uish Pelah panas Sudah Ini Anda lampunya teman-teman Ini ada tribun Penonton disini Ada Satu Dua Tiga Tiga Ada tiga tempat duduk Tribun penontonnya Itu keadaan lampu Kalau kita lihat dari Sisi samping Jadi untuk main Bulutantis Sangat luar biasa disini Lur Kalian itu melihat atau Nyingok Pecak jemuran padi Lur Itu bukan jemuran padi Itu Penutup alas Bola tangkis Bulu tangkis Ada Matras tipis Di Bawah jemuran itu Lur Ada tahan lama pak Angan Itu bagi pak Maksudnya ini mungkin Lapangan ini Ada ruangan kosong Ada ruangan kosong pak Kamar itu Kunci Toilet Toiletnya mantap Balil Tidak rugi ini Bajar kamu Bayar kami 500 Dari 100 jadi 500 Hari Balik lagi lampu Janganlah limati Jadi dia itu dari sini Tidak langsung Masuknya Sepatutnya Mati Kelakal Lampu Pelanggan Paling-paling gemuk Ini Ganti Jadi sekarang ini Setiap pegawai negeri sipil itu Sudah ada Jenis Klasifikasi Jabatan fungsionalnya Nah di Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata itu Kita Sudah ada Namanya Japung Pengelola sarana olahraga Kebetulan saat ini adalah Pak Sobian Dia berasal dari Sulawesi Dialah nanti yang akan Paling tidak Mengurus Gedung Ini Atau sarana Olahraga ini Dan Kini tibalah kami Berkeliling Di gedung Olahraga Pakalan Balai ini Kami melihat KWH meter yang terpasang Dan Ternyata KWH itu Masih belum Dirapikan Atau ditutup Sehingga ada Stop kontak Yang Menjurai Dari KWH tersebut Teman-teman Selamat Wala KWH Nah Tidak Lumahr Ini kan tak Tun он Tiba 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 Nah Pala Tiba Ini Tiba Sebesar Ya Pak Tinggal Terus Tiba teman-teman akhirnya usai sudah kami meninjau gedung olahraga Pankalan Balai pada 2 Oktober 2024 gedung ini belum pernah dipakai kecuali dipakai mobilisasi Hai pasukan TNI Zikon saat mereka latihan tempur begitu dulu Terima kasih wassalamualaikum